Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPM plus US seri pendalaman materi untuk STMI 2023, buku penerbit Erlangga. Hari ini kita akan membahas matematika di alaman 72, paket soal 1. Bagian 1, pilihan ganda. Kita langsung saja, nomor 1, hasil dari 8.345 ditambah 1.285, dikurang 5.776 adalah. Kita hitung penjumlahan dulu, hasilnya 9.630, kemudian dikurang dengan 5.776. Dan hasil akhir adalah 3.854. Dan jawabannya adalah C. Nomor 2, FPB dari 30, 48, dan 72 dalam bentuk faktorisasi prima adalah. Kita harus membuat dulu pohon faktor. Diperhatikan cara membuat pohon faktor. Ini hanya mengulang saja. Semua yang kita lingkari itu adalah bilangan prima. Kemudian pohon faktor dari 72. Kemudian kita tuliskan dulu faktorisasinya. Yang 30 itu adalah 2 x 3 x 5. Yang 48 adalah 2 di pangkat 4 dikali 3. Dan yang 72 adalah 2 pangkat 3 x 3 pangkat 2. Nah, ini kita harus mencari FPB, di mana rumusnya sudah kita tahu. Kita cari angka yang sama, faktorisasi yang sama, dan yang berpangkat terkecil. Berarti 2, kemudian dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 6. Nah, di pilihan itu cuma ditulis faktorisasinya saja, jadi kita hanya memilih 2 x 3. Jawabannya itu yang A. Nomor 3, Pak Hendra dan Pak Ade membeli pakan hewan peliharaan secara rutin di tempat yang sama. Pak Hendra membeli pakan setiap 45 hari dan Pak Ade setiap 30 hari. Jika keduanya bertemu di toko langganan mereka 2 hari yang lalu, untuk membeli persediaan pakan hewan peliharaannya masing-masing, mereka akan bertemu lagi setelah berapa hari dari hari ini. Jika bentuk soalnya seperti ini, kita harus mencari KPK. Jadi kita buat dulu pohon faktor untuk bilangan 45 dan 30. Nah, kemudian kita tuliskan faktorisasinya 45, yaitu 3 pangkat 2 dikali 5. Sementara yang 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Untuk mencari KPK, lain halnya dengan FPP, kita masukkan semua angka yang ada dan yang berpangkat terbesar. Berarti 2 dikali 3 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 90. Tetapi karena mereka baru bertemu 2 hari yang lalu, kita kurangkan dengan 2, maka hasilnya 88 hari lagi dari hari ini. Jawabannya adalah C. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nah, nilai pecahan dari bagian yang diarsir pada gambar tersebut adalah di situ yang diarsir adalah sebanyak 2 per keseluruhan 4. Kita lihat di pilihan ABCD tidak ada 2 per 4, jadi kita sederhanakan. FPB dari 2 dan 4 adalah 2, jadi kita bagikan 2, hasilnya adalah 1 per 2 atau setengah B. Nomor 5, 5 per 6 ditambah 2, 3 per 4, dikurang 5 per 8. Jadi 5 per 6 buat kepecahan biasa, yaitu 11 per 4, kurang 5 per 8. 6, 4, dan 8 KPKnya adalah 24. Kemudian kita bagi lalu kali. 24 bagi 6, 4, kali 5, 20. 24 bagi 4, 6, kali 11, 66. 24 bagi 8, 3, kali 5, 15. Jadi 20 ditambah 66, dikurang 15, adalah 71 per 24. Nah, karena di situ semuanya adalah pecahan campuran, kita akan ubah dia ke pecahan campuran, menjadi 2, 23 per 24. Jawabannya adalah yang D. 2, 23 per 24. Nomor 6, hasil dari 5 per 6 dikali 3 per 4, bagi 1 setengah. Jadi 5 per 6 dikali 3 per 4, dibagi 1 setengah. Pecahan biasanya adalah 3 per 2. Maka 5 per 6 dikali 3 per 4, bagi akan menjadi kali, yaitu kali 2 per 3. Sekarang kita akan corek, yang bisa dicorek. 3 dengan 3. Kemudian 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, 5 per dibawahnya, 3 kali 4, 12. 5 per 12, jawabannya yang B. Nomor 7, urutan pecahan dari yang terkecil, adalah, di situ ada yang desimal, ada yang pecahan, ada yang persen. Kita coba perjakan dulu. Kita pakai patokan yang A, yaitu 63 persen, kemudian 0,71, kemudian 3 per 4, dan yang terakhir adalah 18 per 25. Untuk memudahkan, kita ubah semua ke pecahan campuran. 63 persen, pecahan desimal, maksudnya pecahan desimalnya, adalah 0,63. Ini tetap 0,71, 3 per 4, desimalnya adalah 0,75, dan 18 per 25, desimalnya adalah 0,72. Nah, setelah semuanya sudah ke bentuk desimal, kita sudah mudah untuk mengurutkan. Di sini pertanyaannya adalah mengurutkan dari yang terkecil. Yang terkecil di sini jelas adalah 0,63, yaitu 63 persen, kemudian yang terkecil lagi adalah 0,71, yaitu 0,71, dan yang ketiga adalah 0,72, yaitu 18 per 25, dan yang paling besar adalah 0,75, yaitu 3 per 4. Jadi, urutannya adalah 63 persen, 0,71, 18 per 25, dan 3 per 4, jawabannya C. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar dena tanah Pak Hendra. Panjangnya 20 cm dan 12 cm, lebarnya pada peta, dengan skala 1 banding 200. Lihat pertanyaan berikut. Ukuran panjang dan lebar tanah Pak Hendra sebenarnya berturut-turut adalah kita buat dulu sini yang diketahui tadi adalah panjang pada peta atau pada gambar, yaitu 20 cm, kemudian lebar pada peta atau lebar pada gambar, yang tertulis adalah 12 cm, dengan skala 1 banding 200. Nah, sekarang kita akan mencari panjang yang sebenarnya. Kita tulis saja PS. Panjang sebenarnya tadi pada gambar 20 cm, langsung kita kalikan dengan skala 200. Jadi hasilnya adalah 4000 cm. Karena mencari yang sebenarnya, kita harus ganti ke meter, berarti 40 meter. Demikian juga dengan lebar sebenarnya, tadi 12 cm pada gambar, kalikan dengan skala 200, hasilnya adalah 2400 cm. Ini juga diubah ke meter menjadi 24 meter. Jadi jawabannya, panjang sebenarnya 40 meter, dan lebar sebenarnya 20 meter. 40 meter dan 24 meter, jawabannya yang B. nomor 9. Perbandingan hasil panen bawang merah dan cabai merah milik seorang petani adalah 5 banding 7. Jika jumlah seluruh hasil panen 336 kg, banyak hasil panen cabai merah adalah Nadi yang diketahui adalah bawang merah dibandingkan dengan cabai merah adalah 5 banding 7. Nah, karena ada kata jumlah atau keseluruhan, kita jumlahkan perbandingannya 5 ditambah 7, 12, di mana bawang merah dan cabai merah totalnya adalah 336 kg. Yang ditanya adalah banyaknya hasil panen cabai merah. Kita akan tarik cabai merah tadi 7 per keseluruhan 12 kali jumlahnya 336 kg. Kita coret 336 bagi 12 hasilnya 28. Berarti 7 kali 28 hasilnya 196 kg. Jawabannya yang B Kemudian kita lanjut nomor 10 Hasil dari negatif 16 ditambah 63 dikurang negatif 58 Nah, negatif 16 ditambah 63 hasilnya adalah 47 Kemudian kurang dengan negatif dengan negatif menjadi tambah atau positif 58 kita jumlahkan hasilnya 105 Jawabannya adalah yang C 105 Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini Nantikan video pembahasan berikutnya See you! Terima kasih telah menonton!